Intro Sejumlah mengendara kendaraan bermotor yang tak memiliki kelengkapan surat-surat berkendara panik setelah satuan lalu lintas Polres Asahan melaksanakan razia rutin di jalan Cokro Aminoto Kisaran Asahan. Sejumlah kendaraan yang nampak nekat melawan arus dan menerobos razia bahkan nyaris menabrak dan mencelakai petugas. Para pengendaraan motor yang panik langsung memutar arah kendaraannya setelah kepergok petugas. Tak hanya itu, tiga orang wanita yang berboncengan tiga pun turut menjadi sasaran petugas. Menurut kasat lantas Polres Asahan AKP Rusbeni, razia rutin dilakukan untuk menekan angka kecelakaan kendaraan di wilayah hukum Polres Asahan. Selain itu juga untuk mengantisipasi aksi tindak kejahatan jalanan, balap liar, serta penggunaan kenalpot bising. Razia juga akan terus dilakukan petugasat lantas Polres Asahan untuk menertibkan pengendara baik siang maupun malam hari dan untuk menciptakan situasi kamtipmas di wilayah hukum Asahan. Baik kami lakukan perajia di seputaran kota Misaran dengan pertunjuan untuk menekan angka kecelakaan lalu intas yang beberapa akhir minggu kemarin sudah mulai meningkat. Kemudian mengantisipasi kejahatan-kejahatan jalanan seperti balap liar dengan melakukan penindakan-penindakan terhadap kendaraan terutama roda dua yang kenalpotnya melebih angka 4. Dari Sumatera Utara, Abdul Triberata TV, Salam Triberata. Dari Sumatera Utara, Abdul Triberata.